Laigirlah dari Pak King Jilid 13. Dua anak muda itu sama-sama terlempar. Mereka terpental oleh pukulan mereka sendiri namun Tan Hong berjungkir balik melewati pintu keluar. Kebetulan Kiok Eng terlempar ke kiri hingga ia dapat melewati tempat itu. Di luar sudah berdatangan para pengawal oleh Terry akan pangeran. Maka ketika ia lolos di sini dan Kiok Eng marah bukan main, betapapun pemuda itu akhirnya keluar maka Tan Hong yang melayang turun sudah menyambut serbuan pengawal dengan kaki tangannya. Plak-plak. Dua pengawal terbanting roboh. Mereka bukan tandingan Tan Hong dan pemuda ini sudah meneruskan larinya dengan menerjang pengawal-pengawal lain. Mereka itu sudah berteriak dan mementak serta memanggil teman-teman yang lain. Gedung Leong Ong Jaya. Sudah penuh oleh pengawal. Namun karena Tan Hong adalah putra Dewa Matuk Keranjang dan kepandainya tentu saja amat tinggi, dengan Pet In Kang, dorongan awan putih, dan Sin Bian Gin Kang. Dia berkelebatan di antara pengawal maka begitu pemuda ini menerjang ia pun membuat pengawal roboh ke kiri kanan dan berteriak-teriak bagai diterjang angin puyuh. Tan Hong sudah melewati mereka dan pemuda ini tak mau berlama-lama. Yang paling ia takuti hanyalah Kiok Eng, bukan takut karena kalah melainkan takut tak mampu keluar kalau gadis itu sempat mengejar. Pertandingan mati-matian bakal terjadi dan inilah yang tak ia kehendaki. Ia tak bermaksud bermusuhan sampai titik darah penghabisan, apalagi karena gadis itu pun sumuinya. Maka ketika ia terbang di antara pengawal dan mereka roboh oleh tamparan atau tendangannya, Kiok Eng di sana baru melompat bangun maka pemuda ini sudah melesat keluar dan sekali mengayunkan tubuh Tan Hong sudah melayang meninggalkan tembok istana yang tinggi. Kejar! Keparat Jahanam, kejar! Kiok Eng membentak dan tentu saja marah bukan main. Ia mendelik melihat lawan lolos dan pengawal yang dimaki-makinya bodoh diterjang pula. Mereka itu terlempar ketika ia berkelebat dan mendorong ke kiri kanan. Kiok Eng gusar kepada cecungguk-cecungguk bodoh ini. Dan ketika ia melesat dan rejungkir balik melewati tembok istana pula, bayangan putih tampak di malam gelap. Maka gadis itu membentak dan Sin Dian Gin Keng pun dikerahkan untuk memburu pemuda itu. Tan Hong, jangan lari! Pengecut, hadapi aku dulu! Tan Hong menoleh. Ia melihat gadis itu mengerahkan ilmu yang sama dan ilmu meringankan tubuh warisan. Dewa Matuk Keranjang ini sama-sama dipergunakan dua anak muda itu. Tan Hong kagum karena Kiok Eng mampu mengejarnya. Tapi karena ia lebih dulu di depan dan ia pun sudah mengenali kaliku istana, Tan Hong telah mengingat jalan-jalan penting setelah berada di tempat Sem Tai Jan maka mudah baginya berbelak-belok menghindar penjagaan yang ketat di tempat-tempat ramai. Ia tak mau mencari story dengan pasukan keamanan karena tujuannya hanya gadis ini. Ia sedang bertugas menyelidiki gerak-gerik Liong Ong Jaya. Kini setitik keterangan mulai didapat. Semua ini kiranya bersumber pada gadis ini, Liong Ong Ia perantaranya sementara Biang keributan adalah Kiok Eng, meskipun di luar tentu saja orang tak tahu apa-apa karena urusan itu amatlah rahasia, pribadi. Maka ketika ia berbelok dan timbul keinginan untuk membawa Kiok Eng keluar kota raja, biarlah di sana mereka bertempur dan menyadarkan gadis ini. Maka Tan Hang mengeluarkan semua ilmu lari cepatnya dan seperti setan saja ia melesat dan melewati pintu gerbang. Hei, apa ini penjaga? Yang kaget dan terkejut berteriak tertahan tiba-tiba berseru melihat bayangan Tan Hang. Pemuda ini melesat seperti iblis dan pakaiannya yang serba putih membuat ia seperti hantu berkelebat. Penjaga tersentak. Tapi baru ia tertegun maka bayangan hitam, Kiok Eng, lewat dan melesat pula. Hei, apa itu? Penjaga lain, yang terbelalak dan juga bengong tiba-tiba berseru tak kalah kagetnya. Mereka ini sedang berjaga ketika tiba-tiba saja dua bayangan hitam dan putih silih berganti. Siapa tidak seram? Dan karena mereka tak tahu apakah itu tadi iblis atau kuntilanak, bayangan hitam membawa bau harum Kiok Eng maka penjaga yang lain. Berlarian sementara dua penjaga pertama roboh dan pingsan, kaku menyangka iblis atau roh-roh halus gentayangan. Celaka, setan. Ada setan Tan Hang tersenyum dan tancap gas. Ia kagum bahwa Kiok Eng masih mengejarnya dengan jarak yang sama. Ia menambah kecepatan namun gadis itu pun tak mau kalah. Kiok Eng menambah kecepatan hingga merekap pun tiada ubahnya hantu hitam putih yang berkelebatan di pintu gerbang itu. Pengawal di belakang tak mungkin mengejar mereka lagi karena mereka itu jauh tertinggal. Kiok Eng juga maklum akan ini dan ia pun tak mengharap pengawal lagi. Percuma mencegah pemuda itu kalau Tan Hang sudah lolos. Ia tahu benar siapa pemuda lihai ini. Maka ketika Tan Hang mengajaknya keluar dan kemarahan yang menggelegak di dalam dada serasa mendidih, dua kali ia menimpukan jarum-jarum hitamnya. Namun Tan Hang berhasil meruntuhkan maka ketika kini ia terbang diajak lari cepat. Ia pun membenta dan memaki pemuda itu sebagai laki-laki pengecut tak jantan. Berhenti, atau ku kutuk ayahmu yang mempunyai anak begini pengecut. Hektometer, Tan Hang tertawa. Ayah tak akan marah mendengar kutukanmu, Kiok Eng. Kutukan anak kecil tak pernah mempan menghadapi orang tua. Justeru ayah lah yang akan mengutukmu yang telah demikian rupa merendahkan diri untuk menjadi gundik liong ong jaya. Keparat, tutup mulutmu dan Kiok Eng yang berjungkir balik membentak Tan Hang tiba-tiba melepas pukulan dari belakang yang membuat Tan Hang harus berhenti, membalik dan menangkis dan pemuda ini tergetar terhoyung mundur. Kiok Eng mengerahkan tenaganya begitu hebat hingga pemuda ini sesak napas. Tapi, karena Tan Hang cepat mengerahkan sinkangnya membuang napas yang sesak maka ketika gadis itu melayang turun ia pun tak lari lagi dan mereka kini berhadapan di jalanan berbatu yang sunyi tapi terang. Bintang di atas sana memberikan cahayanya secara cukup. Hektometer, bagus. Sekarang kita di sini agaknya tingkah laku pangeran itu karena olahmu, Kiok Eng. Memalukan sekali. Kau menjual dirimu secara murah. Jahanam keparat Kiok Eng melepas dan meledakan sapu tangannya. Kau menghina dan memakai kus anaknya, Tan Hang. Jangan harap kau lolos dan mari bertanding seribu jurus. Tar ujung sapu tangan yang meledak tiba-tiba menyambar muka Tan Hang dengan amat nyaringnya, disusul oleh pukulan tangan kiri dan ini masih ditambahi lagi dengan lecutan rambut yang terurai dan menyambar. Tan Hang, sekaligus tiga serangan menyambar pemuda ini dan ini menunjukkan betapa marahnya Kiok Eng. Gadis itu marah sekali oleh kata-kata Tan Hang ia malu dan gusar oleh tuduhan yang amat menyakitkan itu. Tapi karena Tan Hang tak tahu duduk persoalannya dan ia maklum, hanya sikap dan kehadiran pemuda itu sungguh di luar dugaan maka ketika ia melepas pukulan beruntun ia pun berniat membunuh pemuda ini dan tak terduli bahwa Dewa Matuk Keranjang atau istrinya bakal mencarinya. Namun Tan Hang bukan pemuda sembarangan. Tan Hang terkejut bahwa tiga serangan berbahaya bergerak begitu cepatnya ke arahnya. Sapu tangan dan rambut sama bahayanya, begitu pula pukulan tangan kiri yang melepas BHI Kong Chiang itu. Ini adalah pukulan khas Nenek Lin Lin yang amat luar biasa. Kepala gajah pun bisa hancur terkena pukulan itu. Maka ketika cepat ia berkelip ke kiri dan BHI Kong Chiang meledak di belakang tubuhnya, menggerakkan kedua tangan untuk menyambut rambut dan sapu tangan maka telapak Tan Hang serasa pedas bertemu dua senjata maut itu. Plak-plak. Kalau bukan Tan Hang tentu roboh. Ujung sapu tangan maupun rambut meledak di telapak pemuda ini dan Tan Hang merasa betapa hebatnya gigitan itu. Untung ia sudah mengerahkan Sin Kang dan tidak hanya berhenti di sini saja. Ia waspada untuk serangan-serangan berikut. Dan ketika benar saja Chiang mengangkat sebelah kakinya dan nyaris ia memejamkan Matt melihat pangkal paha yang mulus, kain di sepanjang kaki itu terkuak lebar maka Tan Hang membuang diri dan menahan nafas menekan debaran dadanya yang terguncang. Des. Kaki itu akhirnya menghantam tanah sampai berlubang. Tan Hang bergulingan melompat bangun dan ia berdesir melihat keberanian Chiang dalam hal berpakaian. Setiap kali gadis itu mengangkat kakinya maka sebuah paha bakal tersingkap, putih mulus dan indah menggairahkan. Ini bisa mengacau konsentrasinya dan diam-diam putra Dewa Matt Cukran yang ini tergetar. Pandangan itu terlalu hebat baginya, merangsang nafsu rendah dan ia menyayangkan mengapa gadis seperti Chiang yang berpakaian seperti itu. Ia tak tahu bahwa semua ini adalah disengaja guna merobohkan laki-laki. Para subuh gadis itulah yang menyuruh Kiok Eng seperti ini. Mereka memiliki dendam terhadap laki-laki dan perbuatan Dewa Matt Cukran yang dinilai menyakitkan membuat mereka ingin membalas. Kiok Eng adalah alatnya dan gadis itulah yang maju. Mereka sudah nenek-nenek semua dan tentu saja tak mungkin menggoda lelaki. Murid mereka inilah yang tepat dan kepandayan serta kelihayan Kiok Eng dapat dipercaya. Kiok Eng harus menggoda laki-laki tapi bukan terjerumus ke tangan laki-laki. Maka ketika gadis itu memenuhi semua permintaan subuhnya dan jadilah Kiok Eng seperti ini, satu demi satu para lelaki direbohkan dan dipermainkan maka Tan Hong harus selalu memejamkan matanya kalau gadis itu melakukan tendangan atau putaran kaki yang membuat darahnya berdesir setiap melihat paha mulus. Hal ini menjadikan Tan Hong selalu pada pihak yang diserang namun hebatnya pemuda itu selalu berhasil mengelak atau menghindar secara tepat. Kalau perlu Tan Hong melempar tubuh ke kiri atau ke kanan untuk serangan-serangan yang terlalu berbahaya. Dan ketika mereka berdua akhirnya bertanding namun Kiok Eng menekan dengan serangan-serangan lebih ganas, kemarahan dan kegusaran gadis itu kian bertambah saja maka Tan Hong menjadi repot dan dua kali ia kena pukul. Pemuda ini terbanting namun ia dapat bergulingan meloncat bangun lagi, mengemaskan Kiok Eng dan tiba-tiba Kiok Eng merobah pukulan BHI Kong Chiang dengan Kiam Chiang, tangan pedang. Tangan gadis ini bergerak naik turun seakan pedang tajam, mendesing dan repotlah Tan Hong ketika baju dan pakaiannya robek-robek. Dia boleh kebal tapi baju atau pakaiannya itu tak mungkin. Baju dipundaknya malah wancur. Tangan pedang yang dimainkan gadis ini memang bukan main-main. Dan ketika Tan Hong mengeluh dan bergulingan ke sana-sini, apa boleh buat ia harus mencabut tongkat? Maka silat naga merayu Dewi keluar dan tersenyum atau tertawa-tawalah pemuda itu menghadapi serangan Kiok Eng yang ganas. Ha ha, he he, luput, engmoy, aduh, luput. Wah, kurang ke kanan sedikit dan rambut di kepalamu itu. Melenceng, aduh, plak Tan Hong menangkis dengan tongkat dan rambut terpental oleh gerakan tongkatnya ini. Kiam Chiang juga bertemu tongkat dan setiap terpental atau meleset Tan Hong selalu tertawa-tawa. Ia meliuk dan bergerak sana-sini dan senyum atau tawanya itu seperti lelaki hidung belang yang merayu perempuan cantik, menggoda dan membuat Kiok Eng marah namun justru itu semua mengacau serangan-serangannya. Kemarahan membuat jurus-jurus tak seperti sebenarnya lagi, berkali-kali tangan pedang atau pukulannya luput. Dan ketika Kiok Eng tak sadar akan ini dan serangannya malah membabi buta, Tan Hong semakin sibuk tapi justru semakin terkekeh-kekeh geli maka tongkat pemuda itu akhirnya menyelinap dan, buk, paha gadis itu kena hajar. Matang biru. Ha ha, maaf. Eh, pahamu terlalu lunak, Kiok Eng, empuk sekali. Tapi ah, sedap sekali. Coba kau angkat lagi dan tunjukkan kepadaku kemulusanmu itu Wut Sing. Kiok Eng membentak dan menerjang kian sengit. Ia marah besar dan tiba-tiba mendelik dengan muka bagai dibakar. Kiok Eng terkejut tapi juga heran bagaimana tiba-tiba lawan menjadi begitu ceriwis. Ada kesan kurang ajar dan lurakan pada putra Dewa Matukeranjang ini. Tan Hong yang tadi sudah berubah dengan Tan Hong yang ini. Tan Hong yang ini tak malu-malu lagi melihat kaki atau pahanya yang tersingkap. Bahkan, melotot dan tertawa-tawa. Dan ketika ia menjadi risih dan justru tak sering mengangkat kakinya lagi, tendangan dilakukan dari belakang atau samping maka mereka sudah bertanding seratus jurus dan masing-masing sama berkeringat. Kiok Eng berapi-api sementara lawan masih saja tertawa-tawa. Dua kali sudah ia bertemu ilmu silat ini, silat yang aneh karena dilakukan samlil menggoda dan tiada hentinya pemuda itu menyebutnya Eng Moi. Pula, bukan sebagai artian sumoy atau adik seperguruan perempuan melainkan sebagai artian dinda, moi-moi. Siapa tidak terbakar. Dan ketika Kiok Eng tiba-tiba gemas dan jengkel, watak kewanitaannya timbul maka mendadak gadis itu menangis terseduh-seduh dan Tan Hong yang berceriwi seria mendadak terkejut dan hilang kenakalannya. Tongkat di tangan mengendor dan berhenti bergerak. Eh eh, ada apa, Kiok Eng? Apakah kau berhenti menyerah? Namun saat itu sebuah lubang sudah dilihat gadis ini. Kiok Eng menangis memang karena beberapa sebab. Pertama karuna urusannya dengan liongongnya diketahui. Lalu kenyataan betapa Tan Hong belum dapat direbohkannya juga, meskipun pemuda itu juga tak gampang merobohkannya. Maka ketika tiba-tiba ia menangis melepas kemarahan dan kemendongkolannya, pemuda itu berhenti dan tidak mainkan lagi ilmu tongkatnya itu. Maka tiba-tiba saja ia melihat kesempatan bagus berada di depan mata. Ia tak sengaja untuk menghentikan ilmu silat itu dan kini tiba-tiba Tan Hong berhenti sendiri. Silat ini amatlah tangguh dan para subonya belum pernah bercerita. Kalau tidak tentu ia dapat mencari kelemahannya dan sekarang tiba-tiba silat itu dihentikan, siapa tidak girang. Maka begitu tongkat berhenti bergerak dan Kyok Eng melihat ini sebagai kesempatan yang amat langka maka tiba-tiba ia berseru keras dan tangis yang terseduh-seduh berubah menjadi bentakan nyaring di mana tubuhnya tiba-tiba mencelat melakukan pukulan kiam-ciang. Hei hei. Tan Hong kaget tentu saja. Ia tak menyangka bahwa gadis yang semula terseduh dan menangis mengharukan itu mendadak menyerangnya begitu tiba-tiba. Ia sudah menghentikan serangan dan lawan kini mendadak memukul, bagaimana pemuda itu tidak terkejut. Dan karena tak mungkin baginya untuk berkelit kecuali menangis, tangan pedang menyambar begitu cepat maka Tan Hong yang gugup tak sempat mengerahkan semua tenaganya untuk menghadapi bacokan tangan miring yang mendesing mengerikan itu. Keraak tongkatnya seketika terbabat. Tangan pedang meluncur dan menuju mukanya pula, pemuda ini berteriak dan melempar tubuh bergulingan. Dan ketika ia meloncat bangun namun Kiok Eng mengejar dan terkekeh, aneh sekali, gadis itu dapat tertawa setelah baru saja menangis maka Tan Hong memaki dan sambaran tangan pedang ditangkis sebisanya namun sapu tangan dan ujung rambut meledak mengenai pipinya. Duk plak-plak. Tan Hong mengeluh dan terpelanting bergulingan lagi. Ia tak dapat memperbaiki posisi karena lawan sudah demikian cepat mengejarnya lagi, membacok dan menusuk sementara rambut dan ujung sapu tangan meledak-ledak. Dan ketika ia berkelit namun posisi sudah sedemikian buruk, Kiok Eng dimaki-maki maka gadis itu tak memberi kesempatan sedikit pun juga untuk bangun berdiri. Tan Hong menangkis dan bergulingan ke sana-sini dan beberapa pukulan menyambar lagi. Untung, berkat sinkangnya dia mampu bertahan dan Kiok Eng kagum juga. Empat kali tangan pedangnya mengenai lawan namun mental seperti bertemu benda karet. Tan Hong memang luar biasa. Namun ketika pemuda itu meraup pasir dan melontarkannya ke wajah Kiok Eng, gadis itu menjerit maka Tan Hong berhasil melompat bangun dan Kiok Eng mundur terhuyung-huyung dengan Metu Kelilipen Keparat, Manusia Curang Kau tak tahu malu, Tan Hong Kau pemuda hinadina Haha, Tan Hong tertawa, merasa tak perlu lagi bertanding Kaulah yang licik dan tak tahu malu, Kiok Eng Kau menipu aku dengan tangismu yang buaya Ah, kau merusak senjataku pula Biar lain kali kita bertemu dan sekarang kembalilah kepada calon suamimu itu Tan Hong berkelebat dan meninggalkan gadis ini Setelah dia tahu betapa gadis itu menerima cinta liong-ong ya tentu saja tak sedih dia jatuh hati Gadis ini dicarinya karena semula atas perintah ayah ibunya, betapa ayah ibunya tertarik dan ia pun tergetar dan suka akan gadis cantik ini Tak sukar baginya untuk jatuh cinta dan mengenal lebih dekat watak dan sepak terjang gadis ini Mau saja ia dijodohkan karena gadis itu memang penuh daya tarik Apalagi karena Kiok Eng murid bekas istri-istri ayahnya dan karena itu terhitung semuanya pula Tapi begitu tahu percakapan di dalam kamar, Tan Hong mengira bahwa Kiok Eng sungguh-sungguh menerima cinta liong-ong ya maka pemuda yang semula penuh harapan dan rindu ini seketika hancur total Tan Hong bahkan merasa muak dan marah Ada semacam rasa perih pula di hati Tak disangkanya gadis ini berwatak rendah, mau menjadi gundik Maka begitu meloncat dan Kiok Eng memaki-maki, metu kemasukan pasir pemuda ini pun berkelebat pergi tak mau bertanding lagi Tan Hong hendak meninggalkan kota raja ketika tiba-tiba ingat Sam Taijin Ia mempunyai tugas baru setelah bertemu pembesar itu Maka membelok dan kembali ke kota raja Kiok Eng membersihkan matanya sambil mencaci maki maka pemuda ini sudah melompati tembok gerbang Untuk masuk dan kembali ke istana Kiok Eng tak tahu kemana pemuda itu pergi karena sedang kelilipan Gadis ini marah bukan main Namun begitu matanya dapat dibuka dan melihat lagi Ia mengira Tan Hong meneruskan larinya keluar hutan Ia pun berkelebat dan melengking-lengking memanggil pemuda itu Kiok Eng tak kembali ke kota raja setelah semuanya ini Ia malu dan gusar kepada Tan Hong Maka ketika ia mengira pemuda itu menerobos hutan padahal Tan Hong menghadap Sam Taijin Melapor dan menceritakan apa yang dilihat Maka gadis itu membentak dan memanggil-manggil Tan Hong dengan segala caci dan makhian Pohon dan apa saja di depan dibabat Kiok Eng benar-benar marah bukan main Dan karena ia tak kembali ke kota raja dan tentu saja ini membuat bingung liongong ya Tak tahu apa yang terjadi pada dua anak muda itu Maka pangeran ini pun marah-marah dan menyuruh orang mencari Tan Hong Cari dan tangkap pemuda itu sampai ketemu Seret dia kemari Dan cari pula calon istriku kenapa ia tak kembali Gedung pangeran ini gempar Liongong ya melotot dan membentak-bentak semua orang sebagai orang-orang bodoh dan tolol Ia khawatir sekali kenapa semalam itu gadis pujaannya tak kembali Ia terlanjur tergila-gila Dan ketika pangeran itu marah-marah kepada Tan Hong Masih mengharap akan datangnya Kiok Eng maka di lain tempat Di gedung Sam Taijen pembesar tua ini menarik napas dalam-dalam Hektometer, kiranya begitu Lagi-lagi urusan pribadi Baik, terima kasih, Tan Kong Chu Jasamu besar sekali Tapi aku tak akan membiarkan ini dan Seri Baginda bakalku bujuk untuk tidak memberikan gelar bangsawan itu Liongong Ong ya telah menimbulkan korban Caranya tidak benar Hal ini tidak wajar dan harus ku tentang Taijin hendak menentang Ong ya Tidak secara terang-terangan Kong Chu Melainkan di balik layar saja Terima kasih dan keteranganmu ini besar sekali artinya bagiku Tan Hong tersenyum pahit Ia tak menduga bahwa sejak itu Kiok Eng tak kembali ke istana Setuju dan mengangguk bahwa Sam Taijen ini akan menggagalkan maksud Liongong ya dengan gelar kebangsawanan itu Ia telah mendengar dan menceritakan ini kepada penasihat Kaisar itu Semuanya lalu disimpulkan sendiri OISM Taijen dan orang tua itu mengangguk-angguk Maka ketika ia memutuskan bahwa gelar itu harus digagalkan Caranya tak berbenar maka malam itu juga Tan Hong minta pamit dan pergi Pergi? Kau mau pergi dan meninggalkan tempat ini? Eh, jangan dulu, Tan Kong Chu Jangan tergesa-gesa dulu Gadis sumoimu itu amat berbahaya dan siapa tahu bakal membuat keributan dengan meminta ini itu lagi kepada Pangeran Liong Itu haknya, Pangeran itu akan menjadi suaminya Sudah cukup aku membantumu sampai di sini, Taijin Selebihnya terserahkah saja dan selamat tinggal Eh eh, nanti dulu Tunggu dan ketika Tan Hong berhenti mendengar lelaki itu jatuh Sem Taijin bangun dengan bibir berdarah Maka pembesar ini tampak penasaran memandang Tan Hong Sementara pemuda itu kasihan dan geli Tan Kong Chu, tunggu Masakah sebagai suhengnya tidak coba menggagalkan maksud Liong Ong ya ini? Maksudku Eh, apakah kau tidak memujuk gadis itu agar tidak menjadi istri Liong Ong ya? Hektometer Tan Hong terkejut, tapi tiba-tiba tertawa, getir Urusan itu urusan pribadi, Taijin, meskipun ada hubungan suheng dan sumoy namun aku tak berhak mencegah Biarkan saja, mereka sudah sama-sama cinta Tapi kau, HMM, sorot matamu bicara lain, anak muda Kau menangis dan sedih mendengar ini Salahkah kalau ku katakan bahwa kau kecewa dan terpukul oleh ini Salahkah metu, tuaku bahwa sebenarnya kau mencintai sumoyimu itu Apa Tan Hong tersentak? Kaget Apa kau hilang, Taijin? Aku, aku mencinta sumoyiku? Haha, kau gila Tidak benar Tidak, tidak Aku tidak mencinta sumoyiku itu apalagi setelah dia bergaul dengan pangeran matuk keranjang Sudahlah aku tak mau bicara tentang ini dan selama tinggal Tan Hong membalik dan kali ini tidak menghiraukan panggilan pembesar itu Sam Taijin mengejar namun ia menghilang Tan Hong sudah meloncat dan keluar dari tembok istana yang tinggi Dan ketika ia melihat betapa puluhan pengawal mencari-cari dirinya Ia geli dan mendongkol maka beberapa diantaranya ditangkap dan dilempar seperti iblis menangkap korbannya Mereka tak tahu siapa yang berbuat dan penjaga pintu gerbang ditotok dan digantung secara terbalik Tentu saja para penjaga itu berteriak-teriak Gerakan Tan Hong luar biasa cepat dan mereka pun seperti linglung Bayangan putih pemuda itu benar-benar seperti siluman Dan ketika kegegeran itu melanda tempat lain dan Tan Hong terbang meninggalkan kota raja Maka pemuda ini meratap kenapa ia harus perih dan jatuh cinta kepada sumoynya Cinta yang belum apa-apa sudah dibanting dan dikandaskan dengan care yang amat menyakitkan Kiyokeng memilih seorang empat puluhan tahun daripada seorang pemuda gagah dan tampan seperti dia Gadis baju merah itu melenggang anggun Sepasang kakinya ringan melangkah sementara sepasang lengannya bergerak di kiri kanan dengan tetap Seiring sejalan dengan bunyi sepatunya yang tiktok di tanah keras Tubuhnya tinggi semampai, pipinya kemerah-merahan dan matanya yang bulat jernih itu membayangkan keberanian dan kepercayaan diri Kulitnya putih bersih Cuping hidungnya kecil manis dan terkembang bila tersenyum melihat kupu-kupu bercanda Usianya tujuh belasan dan sukar melihat cacat yang ada Gadis ini cantik jelita dan matanya itulah yang agaknya paling menawan Lihat, metu itu akan bergerak hidup dan lembut bila mengerling Bulu matanya yang lemtik panjang tampak serasi dengan bola metu lebar namun jernih itu Sukar seorang lelaki lepas dari sepasang metu ini Metu itu begitu hidup seperti bintang Tapi ketika metu itu menyepit melihat seekor kelinci dibelit seekor ular Mencicip dan meronta namun tak dapat melepaskan diri tiba-tiba metu itu menjadi panas dan berapi Dan begitu orang memandang akan terkejutlah dia melihat metu indah itu menyorot penuh benci Terbakar Terkutuk kau bentakan merdu marah ini disusul oleh gerakan tangan yang berhenti melenggang Sebutir batu kecil tahu-tahu menyambar tak Tepat mengenai kepala Ular dan pecahlah kepala hewan melata itu oleh Timpukan batu hitam Ternyata gadis ini dapat menjadi ganas kejam bila tak senang hatinya Ular itu roboh, seng kelinci melompat dan menguik melarikan diri Metu yang semula benci dan penuh marah itu tersenyum Lalu ketika semua kembali seperti semula dan metu itu berseri-seri melanjutkan perjalanan maka hiduplah sudah suasana memukau penuh pesona Siapakah gadis ini? Orang akan sukar mencari tahu Kalau ditanya dia hanya akan menjawab bahwa dirinya adalah ang isyocia, nona baju merah Kalau orang mendesak metu itu pun akan berkilat Pedang di punggung cukup memberi tahu bahwa gadis ini bisa menimbulkan bahaya Dan ketika orang akan dam kembali dan gadis itu melanjutkan perjalanan maka rambut yang di kepang yang bergerak-gerak di belakang pundaknya itu siap menawarkan sesuatu yang lucu bagai ular hidup meloncat-loncat Namun nanti dulu Rambut di kepang yang bergerak seperti ular kalau menoleh atau memutar kepala itu ternyata bukan sekedar hiasan Kemarin, sekelompok pemuda kurang ajar dihajar oleh rambut hitam lebat ini Dua di antaranya pipinya pecah Maka kalau orang tahu bahwa gadis ini ternyata berbahaya juga rambutnya Bukan hanya sebatang pedang di punggungnya itu tentu orang akan berpikir seribu kali untuk mengganggu Tapi yang namanya laki-laki memang tak tahu diri Apalagi kalau melihat wanita cantik Ada-ada saja ulah mereka untuk menggoda Kalau sebatas menggoda tentu tak apa Tapi kalau sudah mengganggu dan berkurang ajar Nah, inilah batunya yang akan mengenai mereka sendiri Gadis itu sedang melenggang santai ketika dari dalam hutan tiba-tiba bermunculan para lelaki kasar Jumlahnya sembilan orang, masih muda dan kuat-kuat namun dari pakaian mereka tampak bahwa mereka bukan orang baik-baik Sebagian besar membuka baju Memperlihatkan dada telanjang, ada yang berkalung tengkorak segala Dan ketika gadis itu melangkah terus seolah tak melihat sembilan lelaki ini Mereka tertawa dan bergelak-gelak Maka pemimpinnya, si muka merah dengan ikat kepala model bajak laut melompat dan langsung saja menghadang Haha, berhenti dulu Kemana, nona manis? Bisakah kami antar dan apakah kau hendak melewati hutan ini? Gadis itu berhenti Matanya yang indah berkerut namun bola metuk itu tetap berseri-seri Orang akan salah menangkap melihat ini Disangkanya gadis itu menyambut baik sembilan laki-laki muda itu dengan sikap bersahabat Maklum, metuk itu tak memperlihatkan marah atau takut Tapi ketika dia mendengus dan suaranya yang nyaring merdong memperlihatkan ketidaksenangan Gadis itu menjadi berapi Maka bentakannya menjawab pertanyaan lawan Tak gentar atau takut akan kepungan sembilan laki-laki kasar Kau siapa? Ada apa bertanya dan kenapa menghadang? Aku memang mau lewat dan minggir Haha, nanti dulu Aku siowhow yang menjadi penguasa hutan ini, nona Kalau lewat harus bayar upeti Tapi kau tidak Boleh bebas dan bahkan kami antar Mau kemana dan bolehkah kami berkenalan menjalin persahabatan Mari, rumah kami ada di sana dan kau menjadi tamu Haha, betul Siowhow dan kami amat senang berkenalan dengan gadis-gadis sepertimu ini, nona Bak bunga segar yang akan mengharumkan tempat tinggal kami Ayolah, kami antar atau kau menjadi tamu Satu di antara mereka bergerak dan maju tak sungkan-sungkan lagi Tangannya sudah langsung nyelonong dan Pedang di balik punggung itu rupanya tak membuat takut Dia memegang pundak gadis ini dan tertawa-tawa dengan suara gembira Tapi ketika sebuah sinar hitam berkelebat dan rambut di sebelah kiri bergerak seperti ular Meledak dan mengenai pipi laki-laki ini maka pecahlah pipi itu dan laki-laki itu pun kontan menjerit, terjungkal Aduh, gerakan ini amat cepatnya Rambut itu bergerak tak diduga dan siapa yang bakal menduga pula Teman mereka itu tahu-tahu menjerit dan roboh Rambut hitam tebal itu ternyata dapat dipakai sebagai senjata Dan ketika mereka terkejut dan berteriak tertahan Si muka merah terkejut dan mundur Maka mereka menolong teman mereka itu Tapi pemimpinnya, si Aung Ho, justru kagum dan tertawa bergelak Haha, sudah ku duga Lihai dan luar biasa Airh, kau mengagumkan dan semakin menarik hatiku, Nona Tapi jangan menyakiti kami karena kami tak ingin berbuat yang tidak baik kepadamu Kami mengundang, ingin berkenalan Dan kami ingin menawarkan jasa untuk mengantarmu kalau ingin memasuki hutan ini Aku tak butuh diantar, dan jangan kalian pegang-pegang Minggir dan biarkan aku lewat atau semua nanti ku hajar Seng pemimpin tertawa bergelak Dia sudah memberi tanda kepada empat temannya di belakang gadis baju merah ini Dan mereka tiba-tiba menubruk Satu diantaranya bahkan memeluk Ingin menikmati pinggang ramping itu Sementara yang lain merampas pedang Rupanya mereka ingin melumpuhkan gadis ini Dan mengambil senjatanya dulu Selain hendak berkurang Ajar Tapi begitu gadis itu membalik dan dua sinar hitam kembali meledak Tiba-tiba empat orang itu menjerit dan roboh terjengkang Aduh plak-plak-plak Seng pemimpin kaget Untuk kedua kalinya ia melihat anak buahnya roboh Kejadian begitu cepat Maka membentak dan mencabut senjata Tiba-tiba ia menyuruh yang lain menyerbu dan dia sendiri ikut menyerang Serbu, tangkap gadis ini dan empat batang golok yang menyambar Dan menuju gadis ini mula-mula mencoba menakut-nakuti Tapi si gadis mengelak dan bertelit mudah Begitu gampang hingga empat senjata lewat di sisinya menyambar angin kosong Gadis itu mengejek Dan ketika Seng pemimpin membalik dan marah membentak lagi Kali ini sungguh-sungguh menyerang Maka tiga temannya yang lain juga penasaran dan golok Membabat bagai hendak membunuh musuh bebu yutan Tapi gadis itu merunduk dan tertawa dingin Ia tetap tenang meskipun diserang gencar Dan begitu ia menggerakkan kepala menyabet Maka dua rambut hitam di kiri kanan lehernya itu meledak Dan golok terpental di susul teriakan keras Aduh! Bayangan merah segera berkelebatan empat kali Kaki itu bergerak-gerak cepat pula Dan tiba-tiba empat tubuh terlempar mencelat Golok terlepas dan menjeritlah semuanya berdebuk di sana Lalu ketika Seng pemimpin bangkit dan seakan tak percaya Hanya dalam beberapa gebrakan saja mereka semua terbanting Maka lima yang lain yang tadi dihajar sudah mencabut senjata mereka dan maju menerjang Mereka itu marah bahwa pipi masing-masing pecah Gadis itu melukai mereka Dan karena mereka masih dapat bangun dan kini mencabut golok dengan teriakan buas Xiao Hou melompat dan menyambar senjatanya lagi Maka tiga temannya yang lain yang goloknya juga terlempar saling memberi semangat dan mementak menerjang maju Golok sudah di tangan dan sembilan orang itu mengeroyok tak sungkan-sungkan lagi Bunuh! Hajar gadis ini! Bunuh dia Seng pemimpin tak dapat menguasai dirinya lagi Ia amat marah bahwa begitu mudah ia dan kawan-kawannya dirobohkan Masa menghadapi seorang gadis remaja saja mereka kalah Maka membentak dan lupa akan maksud semula untuk menggoda dan mempermainkan Mereka memang laki-laki kurang ajar yang suka bersikap kasar Pemimpin ini bersama delapan kawannya menusuk dan membacok dengan amat cepat Tapi gadis baju merah itu ternyata lebih cepat lagi Tubuhnya tiba-tiba berputar bagai ketiran dan rambut hitam di kedua bahunya itu membentuk dua sinar hitam meledak di delapan penjuru Demikian cepat hingga tak satu pun senjata yang tak tertangkis Dan karena rambut ini tiba-tiba sudah berubah kaku seperti kawat baja atau tongkat hitam yang penuh tenaga sakti Maka sembilan orang itu menjerit ketika bukan saja golok mereka mencelat terlepas Melainkan telapak mereka juga pecah berdarah Ini masih ditambahi lagi dengan gerakan rambut ke pundak Dan ketika ledakan demi ledakan terdengar dan sembilan orang itu roboh maka masing-masing terjengkang dengan pundak patah-patah Aduh plak-plak-plak Siau Hau dan delapan anak buahnya pucat Mereka merintih dan tak dapat bangun dan gadis itu kini berhenti bergerak Bayangan merah juga berhenti berputar Dan ketika gadis itu tertawa mengejek dan memandang lawan dengan sikap dingin maka dia memutar tubuhnya dan Melenggang lagi dengar santai, meneruskan perjalanan Sembilan laki-laki itu ngeri Sekarang mereka baru tahu bahwa gadis yang hendak mereka ganggu ini ternyata lihai sekali Sembilan lawan satu ternyata tak kuat Tapi Siau Hau yang rupanya penasaran dan marah tiba-tiba mengungkit sebatang golok Dan dengan kakinya ia menendang golok itu menyambar punggung si nona Hektometer dengus dingin terdengar di depan Sambaran angin golok rupanya terdengar tapi gadis itu tenang-tenang saja Ia tetap melangkah ke depan dan seolah tidak tahu Tapi ketika golok berada dekat sekali dan hampir mengenai punggungnya tiba-tiba Tanpa menoleh ia menggerakkan tangan ke belakang dan kuku jarinya yang lentik menjentik dan Golok terputar menyambar pemimpin rampok itu Terdengar jerit mengerikan ketika golok menancap perut Senjata telah memangsa tuannya sendiri Dan ketika Siau Hau benar-benar roboh dan darah memancar Maka gadis itu memasuki hutan dan lenyap dengan langkahnya yang amat tenang seolah tak terjadi sesuatu Delapan yang lain terbelalak Mereka tak berani macam-macam lagi setelah pemimpin mereka tewas Semua ngeri dan gentar Lalu ketika semua merintih dan coba beringsut Satu persatu terhuyung dengan pundak sengkleh Maka mereka membawa mayat pemimpin mereka itu dan ngacir menyelamatkan diri Gadis baju merah telah lenyap namun mereka takut mendapat balasan Semua pucat dan ngeri Dan ketika hutan kembali sunyi sementara gadis itu sudah keluar di sebelah sana Maka gadis ini melenggang lagi dan sikapnya yang amat tenang benar-benar penuh kepercayaan diri Ia melanjutkan perjalanan ke timur dan mulailah gadis ini Memasuki desa dan kota-kota Setiap berhenti selalu bertanya kepada beberapa orang tertentu untuk bertanya dan mencari-cari Ternyata gadis ini sedang mencari atau menemukan seseorang Dan ketika suatu hari ia memasuki kota Nanking, kota ramai yang padat penduduk Maka dia memasuki restoran dan duduk memesan makanan, sambil beristirahat Nona perlu apa? Minum dan makanan apa yang Nona suka? Pelayan, datang dan tersenyum Sikapnya cukup hormat karena pedang di belakang punggung menunjukkan tamunya bukan gadis biasa Sudah cukup banyak dia bertemu tamu-tamu seperti ini Maka ketika sore itu gadis ini datang dan tentu saja menarik perhatian semua orang Terutama lelaki maka pelayan yang pandai mengambil hati dan kagum Tapi bersikap hormat ini tak berani sembrono Hektometer, aku mau makan apa yang paling enak di sini Restoranmu memiliki apa saja? Ah, banyak, Nona Ada sop kaki burung atau goreng hati hari mau Juga semur hati naga atau kecap otak singa Semua enak Silahkan pilih Sop kaki burung? Maksudmu sop burung darah? Ah, bukan, Nona Melainkan Hang si Pui Chai Sop burung Hang Rasanya luar biasa meskipun harganya agak mahal Kau membual Gadis itu tersenyum Burung Hang adalah burung kesayangan dewata tak mungkin ada di bumi ini Baiklah, tak apa dan coba ku cicipi Haha, dan minumnya, Nona? Leci atau anggur kenglem? Atau kau suka arak tongciu? Hektometer, leci saja Aku tak suka anggur atau arak Sediakan Segelas untukku Baik, akan ku siapkan Dan ketika pelayan masuk ke dalam Maka di luar jendela tiba-tiba muncul dua pengemis memelas Si Ocia, beri kami sekeping uang Kami lapar Atau makampun juga boleh Tolong kami, Nona Kami orang-orang kelaparan Gadis itu tertegun Satu di antara dua pengemis itu rupanya terpincang-pincang Jalannya agak terbongkok dan berkali-kali mengusir lalat di kaki Agaknya ada luka di situ Dan ketika ia mengerutkan kening tapi kasihan Belum menjawab mendadak pemilik rumah makan yang gendut Dan botak sekonyong-konyong keluar dan membentak Hei, ada apa kembali lagi? Jangan membuat tonar Kalian sudah menerima banyak uang dari para tamu dan tak mungkin kelaparan Hayo, pergi-pergi Gadis ini tak jadi merogoh sakunya Dia jadi ragu memandang dua pengemis itu dan mereka tiba-tiba nampak marah Meti mereka melotot Lalu ketika pemilik mengusir dan menggoyang-goyang tangannya mendadak yang pincang itu berseru Babi gemuk, kaulah yang pergi Kami tidak minta padamu Enyahlah Terdengar suara berdebuk dan jeritan Pemilik rumah makan itu terlempar dan gadis di tempat duduk itu terkejut Dia merasa sambaran angin kuat dan pemilik restoran tahu-tahu terjengkang Pengemis pincang itu mengebutkan ujung bajunya Dan ketika rumah makan menjadi ribut dan pelayan berlarian menolong Gadis ini memerah tiba-tiba rasa kasihan yang tadi muncul Seketika lenyap, tahu bahwa pengemis ini rupanya bukan pengemis biasa Hektometer, kalian kejam Rupanya penjahat berkedok pengemis Eh, aku tak suka kalian ganggu Pengemis-pengemis busuk Pergilah dan jangan di depan mejaku Nona tak mau memberi sedekah kalian memaksa? Hehehe, tidak, Nona Tapi Kaipang, perkumpulan pengemis Kami mewajibkan setiap tamu memberi upeti, apalagi pendatang Kau harus memberi sumbangan atau nanti kami marah Gadis itu membentak Tiba-tiba saja ia terhina dan sumpit di atas meja disambar Dilontar atau ditimpukan ke pengemis pincang itu Namun si pengemis tiba-tiba mengangkat tongkat Dan ketika terdengar bunyi trik dan sumpit terpental Gadis itu terkejut Maka pengemis satunya tiba-tiba menjulurkan tongkat Dan tahu-tahu kaki meja diketuk Tuk Meja tergetar dan segala isinya terlempar ke atas Gadis ini marah sekali dan mementak Namun dua pengemis itu tiba-tiba menghilang Mereka terkekeh ngeloyor pergi Dan ketika gadis itu hendak mengejar Namun derap dua ekor kuda terdengar di luar Berhenti dan dua muda mudi asing memasuki rumah makan Maka dia tak jadi bangkit apalagi ketika Dengan buru-buru pelayan berlarian menjegahnya Nona, jangan dikejar Mereka orang-orang berbahaya Duduklah dan ini pesananmu tadi Gadis itu tertegun Mukanya sudah merah padam Dan ia marah sekali oleh tingkah dua pengemis itu Mereka Orang-orang kurung ujar yang berani memaksa tamu Seperti perampok saja Kalau saja makanannya tidak keluar Dan dua muda mudi di depan pintu itu menghalang jalan Kebetulan buru masuk tentu ia sudah meloncat dan memberi hajaran Ia tak takut dua pengemis itu Meskipun si pincang tadi dapat menangkis sumpitnya Ia tak gentar Tapi karena hidangan sudah diletakkan di atas meja Dan dua muda mudi asing di sana itu menghampiri mejanya Mencari tempat duduk dan rupanya tak tahu akan peristiwa Yang baru saja maka gadis berambut pirang itu tersenyum dan mengangguk padanya Meja di tempat lain penuh Maaf, bolehkah kami duduk semeja dengan Nona? Kursi penuh, hanya di sini yang kosong Bolehkah kami mengambil kebagian? Gadis ini berdiri Tiba-tiba saja ia bertemu pemuda dan pemudi kulit putih yang tampan dan gagah Si pemuda juga berambut pirang sementara yang gadis ramah dan bersahabat Mereka fasih sekali berbahasa Han Angsyocya ini tertegun Tapi ketika ia mengangguk dan rasa marahnya terganti kikuk dan gugup Meta pemuda itu memandangnya lembut Maka ia mempersilahkan dan kejadian dengan dua pengemis itu seketika dilupakan Duduklah, aku memang sendiri, meja ini kosong Hanya maaf kalau aku menikmati hidanganku terlebih dahulu Ah ah, tak apa Terima kasih, Nona Kami sudah senang lalu ketika mereka duduk dan pelayan mendekati tamu baru ini Kagum dan terbelalak bahwa dua muda mudi asing fasih berbahasa Han Maka dia pun bertanya apa yang hendak dipesan tamu-tamunya itu Yang sederhana saja, bakmi dan air putih Kami tak ingin yang mahal-mahal Nona tak ingin menikmati sop kaki burung atau arah harum Tidak, bung pelayan Sediakan bakmi dan air putih saja karena itu kesukaan kami Pelayan tersenyum, mengangguk Ia mengira tamunya tak banyak uang dan minta yang murah saja Diam-diam ia geli Dan ketika gadis baju merah juga geli dan tersenyum di dalam hati Tak disangkanya dua muda mudi asing itu berkesan tak punya banyak uang Maka ia pun menikmati hidangannya Sementara teman semejanya itu cas-cis-cus bicara yang tak dimengertinya Mereka ternyata orang-orang Inggris dan bahasa asing ini dipergunakan berdua Gadis baju merah itu mendengarkan tapi tak mengerti Dan ketika hidangannya selesai Sementara pesanan dua muda mudi itu datang Gadis ini berkali-kali melirik pemuda gagah di depannya itu Maka dia yang likat dan jengah semeja dengan orang asing sudah ingin cepat-cepat pergi Tapi alangkah kagetnya gadis ini Sewaktu ia merogoh saku baju ternyata tak ada sepeserpun uang di situ Pelayan terkejut berkerut kening Gerak-gerik gadis ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian Dan ketika gadis itu mengeluh dan duduk kembali Mukanya berubah-ubah maka pelayan bertanya apa yang terjadi Diam-diam khawatir Mulai menduga Uangku, uangku hilang Maafkan aku, bung pelayan Tapi bagaimana ini? Nona menyimpannya di mana di saku baju bawah Di sini Nona benar-benar membawa uang Eh, apa maksudmu? Kau menuduh aku supaya makan Gratis? Maaf, maaf Pelayan itu jerih, mundur Tidak begitu Maksudku, Nona Hanya-hanya loya tentu marah kalau Perhitungan ini tak dibayar Aku kehilangan uangku Bukan bermaksud untuk tidak membayar Kalau aku tak ada uang aku masih memiliki ini Gadis itu melolos cincinnya Memberikan itu dengan muka merah padam Tapi pemuda di depan tiba-tiba bangkit berdiri Ribut-ribut ini membuat yang lain menoleh dan tampak betapa keadaan menjadi tidak enak bagi gadis baju merah itu Dan ketika ia cepat berdiri dan melerai maka pemuda berambut pirang ini berkata Sudahlah, sudah Kau tak perlu mempersoalkan Nona ini Kami masih memiliki uang cukup Biar kami yang bayar dan ini untuk makan kami sekalian Pemuda itu memberikan lima keping uang perak kepada pelayan Menepuk pundaknya dan pelayan berseri karena urusan beres Dan ketika gadis ini tertegun sementara pelayan pergi cepat-cepat Maka pemuda itu membungkuk di depan gadis ini Sikapnya hormat Penuh santun Maaf, Nona Kami bukan bermaksud melepas budi Kau rupanya benar-benar kehilangan uangmu Biarlah cincin itu kasih Simpan karena jauh lebih berharga daripada harga makanan Silakan tenang, santai saja Benar, gadis di sebelah juga berdiri Tertawa Bagi kami urusan ini kecil, lihiap Tak ada budi untuk urusan begini Silakan bersama kami atau kalau buru-buru silakan selesaikan urusanmu dan nanti berjumpa lagi Hektometer gadis baju merah merasa tertolong, geram dan mengingat-ingat bagaimana uangnya tiba-tiba hilang Terima kasih, sobat-sobat Dan, eh aku barang kali tak dapat berlama-lama di sini Aku teringat dua pengemis Keparat itu Mereka barang kali yang mencuri uangku Nona tak perlu menuduh Siapa saja bisa kehilangan uang, Nona Pengemis manakah yang Nona maksud Karena kami tak melihat siapa-siapa di sini Si pemuda mengingatkan bijak Pengemis itu, si pincang Mereka tadi di sini dan temannya mengetuk bawah meja Ah, benar, ingat aku Tadi serasa kantung bajuku disentuh tapi aku tak tahu bahwa jahannam itu menggaet uangku Keparat, aku akan mencari mereka dan berkelebat meninggalkan kursinya Tiba-tiba gadis baju merah itu lenyap dan dua muda mudi di depan ini tertegun Mereka terkejut oleh gerakan kilat itu Tapi si pemuda tiba-tiba bergerak meninggalkan kursinya pula Bagai walet menyambar tahu-tahu ia pun berkelebat dan melayang melewati jendela Lalu ketika ia berseru menahan maka gadis baju merah terkejut karena lawan sudah di belakangnya Nona, tunggu dulu Bolehkah kami tahu sesuatu? Gadis itu membalik Pemuda asing ini sudah di depan dan buru-buru menjura Ilmu meringankan tubuhnya tadi ternyata tinggi Hebat sekali Dan ketika gadis itu tercekat sementara bayangan lain berkelebat dan muncul di situ Maka si gadis pirang juga menyusul dan berdiri di sebelah pemuda tinggi besar ini Kau mau apa? Bertanya tentang apa? Maaf, pemuda itu membungkuk Sesuatu yang kecil, Nona, barangkali tak berharga Aku, HMM, aku ingin tahu siapa nama Nona yang mulia Kami kakak beradik Robert dan Melissa Datang dari negeri seberang mengunjungi negerimu yang indah ini Kalau Nona tak keberatan Tanda petik Aku Angis Yochia, gadis itu memotol Terima kasih untuk namamu, Robert Tapi maaf bahwa aku harus pergi Pengemis-pengemis busuk itu harus kuhajar Nona tak perlu bantuan kami Tidak, terima kasih Sekarang jangan ganggu lagi dan maaf Sayang gagah Sayang, agaknya sembrono Kau suka gadis berambut pirang tiba-tiba tersenyum Kau tampaknya jatuh hati, Robert Tapi ingat pesan ibu bahwa gadis-gadis hal rata-rata berbahaya Hektometer, banyak gadis cantik Tapi yang ini rupanya lain Ah, sudahlah Kita makan lagi dan setelah itu mencari paman Fang Fang Gadis Seng Adik mengangguk Mereka ternyata orang-orang lihai yang pandai ilmu silat orang Tiongkok Aneh juga Dan ketika mereka bergerak dan kembali ke dalam Berkelebat seperti tadi Maka Ang Xio Chia, gadis itu sudah mencari dan berusaha menemukan dua pengemis yang dicurigainya sebagai pencuri uang Nanking ternyata ramai namun rupanya tak sulit juga mencari atau menemukan dua pengemis itu Di penjuru kota bertebaran pengemis-pengemis lain dan inilah para anggota Kaipang Rata-rata mereka disegani penduduk karena di kota itu muncul perkumpulan HWAI Kaipang yang diketuai HWAI Sien Kai Pengemis Sakti Baju Kembang, seorang pengemis tua namun sebenarnya merupakan tokoh utara Datang dan bercokol di situ lalu mengumpulkan anak buahnya mencari makan Ada semacam peraturan di perkumpulan ini bahwa mereka wajib menjaga keselamatan penduduk Dan sebagai imbalannya tentu saja mereka mencari sedekah dan meminta upeti pada mereka yang dianggap mampu Larangan keras bagi para anggota untuk mencari dan memaksa yang tidak mampu HWAI Sien Kai akan turun tangan sendiri dan menghukum murid itu bila mereka melanggar aturan Maka ketika gadis baju merah itu berada di restoran dan rumah makan ini juga dikenakan upeti Setiap bulan harus membayar sementara anak buah pengemis melihat-lihat apakah ada di antara pengunjung yang pantas dimintai sedekah Maka ketika mereka melihat tang isyoc ya itu maka dua anggota HWAI Kaipang ini lalu meminta dan kero mereka yang setengah paksa membuat gadis itu tak jadi memberi dan bekal uangnya pun dicuri Memang benar bahwa satu di antara dua pengemis ini mengambil luang gadis itu Yakni ketika pengemis kedua mengetuk dan menjulurkan tongkat Para pengemis ini terdiri dari macam-macam orang, ada copet di samping gelandangan Maka ketika kebetulan satu di antara dua pengemis itu adalah bekas copet yang amat liai, dia adalah jingci alias si seribu jari Maka ketika dilihatnya ang isyoc ya itu enggan mengeluarkan uang si copet ini pun beraksi dan tanpa banyak cakap ia mengetuk dan mengeluarkan uang dari saku bawah gadis itu Tanda betapa lihai dan hebat ilmu copetnya karena dengan bantuan sebatang tongkat panjang pengemis ini mampu mengambil uang tanpa diketahui si empunya Waktu itu mereka berdua tertawa-tawa meninggalkan rumah makan Anggauta HWAI Sienkai ini memang dilarang berkelahi kalau tidak amat terpaksa Mereka boleh menggerta atau mengancam tapi sekali-kali tak boleh turun tangan Itulah sebabnya pemilik restoran berani memaki-maki dan mengusirnya Karena tahu Anggauta HWAI Kaipung itu tak akan berbuat kejam, terutama kepada penduduk asli kota Mereka paling-paling hunyamin dorong dan menakut-nakuti saja karena kewibawaan partai mereka harus dijaga Dan ketika gadis baju merah tak jadi memberikan uangnya dan si copet menggunakan kepandainya Pergi dan mendapatkan uang itu maka di sepanjang jalan mereka tertawa-tawa dan geli tak habis-habisnya Haha, rasakan sekarang Sudah merogoh kantung tak jadi memberi Rasakan, dia bakal kebingungan tak dapat membayar makanannya Haha, benar Tapi gadis itu agaknya berbahaya, jingci, sorot dan pandang matanya menunjukkan keberaniannya Dan lagi ia pun berpedang Hektometer, entah siapa dia tapi kalau saja Pangcu, ketua, boleh membiarkan kita berkelahi Tentu sudah kucoba dan kurasakan pedangnya Pangcu tak melarang kita berkelahi, asal tidak di dalam kota Kalau kau ingin merasakan ilmu pedang gadis itu sebaiknya ditunggu di luar saja Tentu ia akan lewat dan kita mencegat di sana Benar, dan mungkin ia akan mencari kita Hektometer, sebaiknya beritahu kawan-kawan bahwa kita berada di kuil Tian Sebio, jingci Biarkan ia datang dan mencari kita kalau uangnya hilang Haha, bagus Mari kita coba-coba dan ketika keduanya menyimpan uang dan memberitahu kawan-kawan Bahwa mereka di kuil Tian Sebio maka ketika Gadis itu mencari dan menangkap seorang pengemis untuk dikorek Keterangannya gampang saja baginya untuk menemukan jejak Dan gadis ini marah besar ketika mendatangi tempat itu Tian Sebio adalah kuil tua yang letaknya di luar kota, tak jauh dari dinding tembok pembatas Lama tak dipakai penduduk karena sudah dijadikan markas pengemis Kalau mereka beristirahat, duduk sambil menghitung-hitung hasil pekerjaan sebelum melapor dan menyerahkannya kepada atasan Maka ketika sore itu mereka juga masuk dan duduk di situ Menunggu dan sengaja tertawa-tawa maka berkelebatlah bayangan merah yang sudah berdiri di situ Kantung hitam milik gadis ini tergeletak di lantai, isinya berceceran Haha, Beng Li, ah, namanya Beng Li Lihat tulisan emas di kantung ini, tuaku Gadis cantik itu namanya Beng Li Ah, cocok dan serasi sesuai orangnya Beng Li berarti sukma wanita Wah, agak seram meskipun cantik Si Pin Chang tertawa-tawa Mereka telah mengeluarkan isi kantung itu dan si Pin Chang berseri-seri Tapi ketika segulung kertas terdapat di situ, dibuka dan ternyata potret atau gambar seseorang maka keduanya tertegun dan berseru keras Hei, ada gambar pemuda tampan Wah, rupanya kekasihnya Haha, benar Coba kulihat jelas, Jing Chi Wah, tampan sekali Siapa pemuda ini dan bagaimana ada di kantung uangnya yang harum Siapa lagi kalau bukan kekasih Haha, rupanya gadis itu kekasih pemuda ini, tuaku Dan barangkali ia sedang mencari-cari Betul suara dingin memotong di situ Kalian lancang dan berani mati, pengemis-pengemis busuk Tapi kalau kalian dapat memberitahu aku di mana orang itu maka kalian bebas dari hukuman Ah, dua pengemis itu terkejut, lah sudah di sini Wah, bagus dan berlompatan menyambar uang di lantai Segera dua pengemis itu bersiap dan terkejut bahwa kedatangan gadis ini tak diketahui Kalian orang-orang berani mati, dan kau mencuri uangku pula Keparat, pengemis atau pencopet macam apa ini Hayo kembalikan uang itu dan tunjukkan di mana orang seperti potret itu Gadis itu membentak Kembali bersikap galak namun dua pengemis tiba-tiba menyeringai Mereka mengira bahwa pemuda dalam gambar itu adalah kekasih gadis ini Dan karena mereka tak kenal dan juga tak tahu siapa itu maka tentu saja keduanya tertawa geli Beng Syochia, kami memang mengambil luangmu, tapi terus terang tak tahu di mana kekasihmu ini Kenapa menyuruh orang lain mencarinya? Bukankah itu urusanmu pribadi? Kau pelit, tak dermawan kepada orang-orang HWAI Kaipang Nah kami bertanggung jawab atas perbuatan kami tapi jangan tanya tentang pemuda dalam gambar itu Hektometer, bagus sekali, dan kalian gagah Heran bahwa pengemis berani bersikap jantan begini Tapi kembalikan uang itu berikut bunganya Kalian membuat malu aku di restoran Haha, ini akan kami setorkan kepada pimpinan, bagaimana dikembalikan Kalau hendak diminta silakan datang ke markas kami, Beng Syochia Atau kau merobohkan kami dan temanku ini ingin main-main Sebentar dengan pedangmu Begitu? Tanpa pedang pun aku sanggup merobohkan kalian Mut dan rambut yang bergerak dan menyambar ke depan tiba-tiba menjeletar dan menghajar pipi si copet itu Jing Chi mengelak dan terkejut melihat ini Kiranya rambut itu berbahaya Tapi ketika ia mundur dan mengelak ternyata gadis itu maju dan tahu-tahu rambut satunya lagi menyambar dan meledak Tar Pengemis ini terjengkang Gerakan rambut demikian cepat memotong gerakannya sendiri Tak ayal mengenai pipinya dan menjeritlah pengemis itu oleh rasa sakit yang hebat Tapi ketika ia bergulingan meloncat bangun dan pipinya hanya bengkak biru Tak pecah maka gadis itu kagum karena ini menunjukkan bahwa pengemis itu kuat juga Nah, lihat! Kau disini dan menonton saja, Jing Chi Ingat bahwa aku yang ingin berurusan lalu menyeringai dan menggerak-gerakan tongkat pengemis pinjang ini maju dan diam-diam terkejut oleh kehebatan rambut gadis baju merah itu Aku anggauta HWAI Kaipang, murid HWAI Sien Kai Majulah dan kalahkan aku Gadis itu mendengus Sebenarnya aku tak berurusan dengan kalian pengemis-pengemis busuk Tapi karena kalian main-main dan mintaku hajar tentu saja aku tak menolak Majulah, kau yang menantang Pengemis itu tertawa Dia murid tingkat 2 yang kepandainya sudah cukup tinggi Tongkat di tangan bergetar dan sudah berubah menjadi belasan batang Dari sini saja dapat diketahui betapa pengemis ini lihai Tapi ketika gadis itu menjenget dan sama sekali tak acuh akan gerakan tongkat itu Menunggu maka si pinjang membentak dan maju menusuk Ia hanya ingin tahu kelihayan gadis ini dan serangam pun tidak terlalu ganas, sedang-sedang saja Tapi ketika gadis itu mengelak dan tongkat mengenai angin Ia pun penasaran dan mengejar maju, dikelit dan maju lagi dan tongkat akhirnya membabat dan mengempelang Pengemis itu sudah mulai sungguh-sungguh Dan ketika tongkat akhirnya berbahaya karena menyodok dan menderu Maka gadis ini menggerakkan rambut dan pelak Pengemis itu terpental Hayap pengemis itu berseru Kau hebat, Beng Syocia Rambutmu lihai Tapi aku belum kalah meskipun tenagamu besar Wutuar dan tongkat yang menyambar naik turun Akhirnya menari dan menusuk atau mengempelang dengan amat cepatnya Ditangkis dan terpental dan untuk kedua kalinya si pinjang kaget Sinkang gadis itu hebat Dan ketika ia mendesak namun lawan tertawa dingin Berkelebat dan hilang tahu-tahu bayangan merah berada di belakangnya mencengkeram punggungnya Awas! Itulah teriakan jengci Si copet kaget melihat temannya dan buru-buru memberitahu Si pinjang terkejut dan membalik Namun ketika ia berputar dan kalah cepat Ternyata baju punggungnya robek dan tongkat itu bertemu rambut Plak dret Si pinjang pucat Dia hampir kena dan cengkeraman itu membuat dia terhuyung Dan belum dia memperbaiki posisi Ternyata lawan menyerangnya dan membalas Rambut di kedua bahu meledak bertubi-tubi dan keteterlah pengemis itu Ia berteriak Dan ketika sapuan tongkat tak membawa hasil Rambut meledak dan menyelingap maka si pengemis terbanting dan mengaduh Selanjutnya gadis itu mengejar dan si pinjang bergulingan Ia terkejut sekali oleh rangsekan bertubi-tubi Bayangan gadis itu berkelebatan di sekitar dirinya dan ia tak sempat bangun Dan ketika rambut kembali meledak dan mengenai pipi kirinya berdarah Maka melompatlah si copet membantu kawannya Gadis baju merah dikeroyok tapi malah tertawa dingin Matanya berkilat Dan ketika si copet membentak dan memutar tongkatnya maka kaki bekerja dan Mencelatlah tongkat itu Si copet berteriak dan dua pengemis ini kaget sekali Dalam beberapa gebrakan saja mereka ternyata tunggang langgang Kini bukan hanya rambut yang bekerja Melainkan juga kaki dan tangan gadis itu Tamparan-tamparan dilakukan dan tendangan cepat juga silih berganti membuat bingung Dua murid HWAI Sien Kai itu terdesak Dan karena tingkat mereka ternyata kalah dibanding lawan Bayangan gadis baju merah ini berkelebatan tiada henti Akhirnya dua pengemis itu terlempar dan roboh terguling-guling Pipi mereka pecah sementara tongkat juga terlepas Tapi ketika gadis itu hendak menghajar dan memberi hukuman terakhir Si copet menerima injakan tiba-tiba Berkelebat banyak bayangan dan pengemis-pengemis HWAI Kaipang bermunculan Berhenti, jangan menyakiti saudara kami Belasan tongkat menyambar dan menyerang gadis ini Si gadis mengelak dan di situ telah berdiri 20 pengemis dengan pandangan marah Mereka ini adalah murid-murid HWAI Sien Kai yang datang untuk menyaksikan pertandingan itu Mereka datang karena si Pin Chang memberitahu Dan ketika gadis itu terkejut tapi pandang matanya bersinar marah Si Pin Chang dan si Copet bangkit terhuyung-huyung maka uang dan kantung hitam disambar Kini telah berada di tangan gadis itu Hektometer, kalian mau mengeroyok? Majulah, aku tidak takut Titik Semua pengemis marah Mereka melihat keberanian gadis ini sebagai sebuah kesombongan Tak ayah lagi mereka berseru dan menerjang Dan ketika semua maju dan gadis itu menyambut, tubuh berkelebatan maka rambut menjeletar nyaring dan tiba-tiba terurai menjadi ribuan kawat baja yang bukan main banyaknya Tidak lagi segumpal rambut seperti ekor kuda Dan begitu rambut meledak dan membagi-bagi serangan maka 20 pengemis kocar kacir dan mereka itu ternyata sama dengan si Pin Chang maupun si Copet Kalah tinggi dan gadis ini enak saja memberi hajaran Tapi ketika ia membagi-bagi pukulan maka berkelebat lima bayangan di mana satu di antara mereka membentak dan mendorongkan tangan Berhenti 20 pengemis itu terlempar Bagai ditiup angin puyuh mereka berpelantingan Dan ketika gadis baju merah terkejut dan berhadapan dengan lima pengemis Yang penuhi bawah, bajunya merah berkembang hitam maka pengemis itu membentak memandang tajam Lebih ditujukan kepada kawan-kawannya daripada gadis itu sendiri Terima kasih telah menonton